Intro Kercel 957, kami ada bersama Anda Sama Kercel, saat ini Mei Junadi Dan juga kru yang bertugas Di belakangku ada kru baru ya Sama Kercel, hari ini Mei Junadi lagi ada di lokasi pegunungan Tukang di gunung Ini tokohnya itu di daerah gua lupar Dari sebelah Mei, sudah ada anak muda yang ganteng Udah muda, ganteng, berkuit Dari kan, kurang-kurang lagi kan Ada Kang Rajiv Rivaldi Ini adalah salah satu alumni ya Bisa dibilang alumni petani milenial Yang memang sudah punya pengalaman di bidang pertanian Dan Kang, hari ini Mei sendiri Alhamdulillah sih, terima kasih Sudah mau daca ngobrol ya hari ini Terkait dengan pengalaman kibar Kalau boleh tahu, karena masyarakat juga harus tahu Kang Rajiv ini boleh ceritain gak sih pengalaman di pertaniannya seperti apa? Dulunya sekolah pertanian? Iya, dulu di sempat kuliah di pertanian di Sukabumi Oh, salah satu, yang memang sudah bisa dilangkual lah ya Kalau universitasnya itu sudah lama di Indonesia Eh, di Sukabumi Dulunya sekolah di pertanian? Iya Memang senang dulu di pertanian atau seperti apa? Atau ada dorongan dari orang tua? Atau kayak gimana? Oh iya Jadi, dulunya ya pak Jadi dulunya itu saya emang sebenarnya gak, gak satu, apa ya, beda lah gitu Saya dulu SMK-nya otomotif I justru mau jadi pertanian SMK-nya Iya, karena lingkungan saya jadi pertanian Cuma kayak dari otomotif, kerja dulu, baru kuliah gitu Kerja di otomotif, dulu di salah satu perusahaan-perusaha gitu Terus habis itu saya kandang di lingkungan pertanian Terus kayak, oh ternyata asik juga ya pertanian Dulu tuh sempat ngolak di pertanian gitu kan Iya, cuman kesini-kesini ternyata terbuka juga tentang masalah pertanian Kuliah lah di hari di sini, kita mau ya sekalian Kuliah, setelah kuliah Menggelutilah tentang masalah pertanian gitu kan Tentang pertaniannya gimana sih gitu kan Sampai ada tawaran nih ke Jepang gitu kan Kemandang, Alhamdulillah selalu lulus di kuliah Kemandanglah ke Jepang gitu, tidak tahu di bidang pertanian Dia bilang pertanian juga Alhamdulillah Berarti emang pengalamannya langsung di, bukan di perusahaan sasarangi Tapi di negeri orang Nah betul, yang bisa dibilang perbedaannya cukup simetri kan ya Kalian di Indonesia dan juga Jepang Tapi, berarti pulang baru berapa tahun itu lakukan? Setahun itu lakukan setahun setengah anak Itu kan pertanian milenial ini program pertanian milenial Ya, pertanian milenial itu baru tahun kemarin Berarti pulang itu karena memang keinginan hati? Pulang ke rumah? Atau melihat ada potensi di sini gitu kan Di sekitar rumah yang perlu dikembangkan Setelah melihat perbandingan dengan Jepang atau gimana? Boleh ceritain gak sih? Jadi, kenapa udah baru lagi ke depan dan lain sebagainya? Ya kan, kalau milenial itu ada di sana Ya gitu Sebenarnya emang enak kehidupan kan kalau di cepat gitu Cuman kayak pengen ada tantangan gitu kan ya Karena pengen nyoba juga gitu kan Di depan juga pertaniannya bisa bagus segini Kenapa di Indonesia yang negara agaris gitu kan Tidak bisa gitu kan ya Ya meskipun mungkin perjalanannya panjang gitu Enggak langsung bisa setahun gitu Kita langsung bisa keinginan gitu kan Karena prosesnya cukup abang gitu kan Nah gitu, jadi kayak Hal bertahap gitu kan Ya, mengikuti program dari pemerintah juga gitu kan Pengembangan juga dari pertanian gitu kan Di Indonesia kayak Kalau perbandingan secara menyeluruhnya Pasti tidak bisa dibandingkan dengan Jepang gitu kan ya Karena teknologi sama infrastrukturnya sudah terbangun kalau di depan Kalau di Indonesia Istilahnya Ya sebagian saja masih bisa lah dilakukan perubahan terutama di pertanian itu Yang sangat kerja itu di Tata Niaga Jadi perbedaan yang memang jelas dari Tata Niaga yang Kang Rajip bilang tadi itu Jadi gimana? Oh ya Di Indonesia prosesinya memang perlu, pasti memang butuh pengembangan Perubahan, perubahan gitu kan ya Tapi yang memang jelas-jelas bisa Kang Rajip berubah Walaupun memang tadi Kang Rajip bilang nggak butuh waktu gitu kan ya Tapi ada inovasi apa nggak sih untuk merubah yang kekurangannya ini? Hmm untuk merubah kekurangannya itu ya Pak Jadi kayak di kita itu Pertama rantai pasoknya Rantai pasoknya kita mungkin jangan terlalu panjang gitu Rantai pasoknya kita harus kotongan di situ Itu diperlukanlah ada yang organisir yaitu operasi biasanya yang bisa memotong gitu Tapi Ya kenalan kita itu Masih banyak Kepulat gitu Yang hadapnya kan dengan Kepulat Tapi Harusnya dengan Kepulat itu kita bukan dijadikan musuh sebenarnya Tapi harus di partner gitu kan Cuman kan Kita Kepulat akan Bila tidak akan sama penghasilannya seperti yang kemarin gitu Akan berkurang penghasilannya itu tantangannya gitu Cuman kan Kita Harus bisa kuat dulu di Organisasinya gitu Kalau sudah kuat Cara supply harga ke konsumen Sudahnya konsumen bisa diuntungkan Koperasi diuntungkan Dan petani pun bisa diuntungkan Nah betul Saling diuntungkan Jangan ada yang dijatuhkan Dan juga kan belajatnya itu kerjasama Bukannya Mengusuhin atau memutus Rejekin orang gitu Pak Jadi harus dipahami juga Ya 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 Kalau permasalahan pertanian di Indonesia itu pasti enggak juga dari sini Kayaknya enggak cuma Kang Rajib aja yang punya pemikiran gini Kayaknya hampir semua petani pun menggelukannya itu Ya Tapi kalau boleh tahu kan tadi Kang Rajib juga bilang Tadi juga Kang Rajib cerita Kilihan dulu Terus ada kesempatan buat magang di Jepang Di bidang pertanian Pulang ke Indonesia Ikut program petani millennial ini Juga karena Ada kesempatan kah? Atau ada dorongan juga kah? Atau seperti apa? Nah ikut ke petani millennial sebenarnya belum tahu ya Di petani millennial gitu kan Pulang dari Jepang Emang niatnya Ya kayak Pengen petani gitu kan Ya kayak Gimana ya Ya udah Dari Kecil-kecil gitu kan Cuma disini ternyata udah ada kelopok tani gitu kan Udah ada kelopok tani Terus Ternyata disini sudah ada program juga gitu kan Program kerjasama dengan program Jika lah gitu Sebenarnya Dari Jepang juga Pengabdian terhadap petani yang di Indonesia Ternyata sudah ada programnya Ngobrol-ngobrol singkat cerita Ada BPP gitu kan Nah itulah dari BPP lah Dikenalkan dengan petani millennial Program yes gitu kan Sampai dikenalkan gitu Akhirnya Ikutlah program-program gitu Sambil Melakukan Bertani gitu kan Mengorganisir Ya isilahnya lah Petanihan gitu Nah Alhamdulillah juga Pas perbenahan Diamantan Pun jadi ketua kelompok tani gitu Ya udah Ubur nggak jadi kebatasan ya Waktu masih umur Nanti udah bisa mengikuti Para petani di segera sini Ya gitu Tapi kalau boleh diceritain Yang didapatkan dari Kang Rajuk sendiri Dari program Petani millennial Program yes itu Apa sih Jadi yang didapatkan itu Yang pertama adalah ilmu Kayak apa ya Kita bisa belajar tentang Masalah Literasi keuangan gitu Terus Terus Kalau smart farming Diajati juga Terus Terus Kayak Ya Kebanyakan Membuat Apa ya Makulan-makulan peluara Manajemen Supaya usaha kita itu Secara terkulis Ada bukti jelasnya Di dalam Dia kan Separatkan itu Menanam Dia beri Misalkan Alat-alat Tapi Tenaga Dia nggak diperhitungkan Jadi Dia dapat keuntungan berapa Untuk Tenaga dia itu Tidak terhitung Kita jelaskan Kalau ada bukunya Kenapa Iwan Tertulis Keuntungan kita Berapa Sudah jelas Jadi Enggak Apa namanya ya Sudah Bisa evaluasi lah Kalau kena ada catokan-catokan itu Setiap produksi Karena memang kalau pertanyaan Enggak cuma hutang yang pool Beli pupuk Ada manajemen di dalam Nah betul Jadi harus Ada manajemen Harus Tertata rapi Tertulis Buat ada pembukuannya juga Dan kalau sambungannya sama produk ini kan Karena kan pasti pertanyaan-tanya Hubungannya Kang Reddy Dan Gwedeel Sama Chilli Oil Ini apa Jadi Kalau Chilli Oil ini Berawal dari Berapa yang Ketika Harga murah Misalkan cabai Harga murah Harga murah Harga murah Harga murah Jadi masalah itu Luttuat di harga Ketika Luttuat di harga Maka Apapun yang ditanam Mendapatkan hasil itu Ya tidak akan Paling Kembali modal Atau rugi Nah untuk Menjaga itu Terjadi Maka Kalau cabai itu Ternyata Kenapa saya pilih cabai Terus tanih cabai Cabai itu jadi keringkan Nah Kalau harga murah Misalkan Misalkan Contohlah Sekarang Untuk kembali modal cabai itu Misalkan Di kisaran Harga Ketika harga 20-25 itu sudah Ada buat petani Tapi kan Kalau misalkan Sekarang harga yang 10 ribu Rugi dong Nah Ketika rugi Apa yang harus Di inovasikan Salah satunya Adalah dikeringkan Ya betul Nah dikeringkan Saat sudah dikeringkan Kita buat Orangnya Apapun Olahan Kayak sambal Tadi ya Terus ke Paris Komok juga Buat sambal Ada Ada Dibuat olah-olahannya Tapi Ini baru Di cabai Belum Di tomat Belum tahu nih Misalkan Sekarang kan ada Tomat itu Biasanya Cuma Itu tidak efektif Kalau Misalkan Untuk Jangka bisa kering Tapi Si Vitaminnya Masih ada Nah itu Mungkin Bisa jadi rekomendasi Ini gitu Jadi tidak menghilangkan gizi Di dalam produknya Dan memang Kalau Cinta kuliner Pasti tahu ya Kalau cilion itu Lagi klaim nizra Klaim nizra Jadi makanan Mau itu mie Mau itu Nasi Makanan apapun Pasti Ada cilion Jadi salah satu produk Memang yang lagi diincang Tapi kan Kayak Kamu ngerajib tadi bilang Kayak Kamu ngerajib tadi bilang Kenapa gak pilih Sawi Karena Kalau dilihat dari sekitar sini Kok kaya disini apa aja sih Sayurannya Makan-makan korpiko gue sih Jadi kayak Sayuran Mau itu sayuran Cabai Tomat Perong Apapun Apapun Jenis-jenis Sayuran Yang Empatuh harian Sawi Sawi putih Koal Itu bisa tumbuh disini Betul-betul Karena memang Dulu juga kan Kalau parah Dili banget Dan memang Kalau sayur-sayuran pasti cocok Tapi ada niat kuat Mengembangkan Selain cabai Kayak tadi itu kan Kayaknya Tomat Kayaknya bisa nih Sawi Mau ada Ide Ide Produk apa Oh betul Sebenarnya bisa saja Kayak Sawi Sawi putih Kan kunci Kalau tahu Prosesnya Cuma kan Keilmuannya Belum nyampe kesana Baru Misanya kan Sambal Kayak Coil Ataupun Kayak Sekarang itu lubuk Nah betul Cabai lubuk Nah itu kan penting banget Itu di anak muda kan Ya itu Tapi kalau boleh tahu Ini harganya Berapa Satu gini itu berapa 15 15 ribu Wah Sekarang Ini baru Baru berjalan Berapa lama Ini udah Hampir sebulan Setengahan lah Sebulan Belajarnya itu sebulan Masih-masih baru banget Dan sejak ini dipasarkan Di online Atau Ada teponnya Ada reseller Ada reseller Berarti kalau Misalkan masyarakat suka Bunuhin Karena kalau Cili Oh itu udah pasti Anak muda nyari Kak Bisa hubungi kemana Kalau mau beli Boleh nanti di IG Nanti bisa ada Alisa-alisa juga Nanti disebutkan di bawah sini lah ya Tim editor tolong ya Nanti bisa dicari IG nya Berarti di Sosial medianya IG Ataupun nanti Ada IG nya juga Bisa dicari Boar biasa Berarti memang Yang tadinya dari otomotif Gitu kan ya Balai ke pertanian Balai disebutkan di pertaniannya Tadi juga Kang Rajip bilang Udah jadi ketua Kelompok tani Di sekitar sini Berarti periode Dua tiga periode Atau baru-baru banget Baru kemarin Pas pertanian tahun kemarin Berarti memang Sekitar setengah tahun lah Baru berjalan Berarti Sejauh ini udah tau lah ya Kendala-kendala Para petani Di sekitar sini apa Terus program kerjaannya Sejauh ini sudah Ada gambaran atau gimana Untuk program kerjanya Saat ini Jadi Kita pertama Ngeorganisir tentang Koperasi dulu Ada angka untuk jadi Koperasi gitu Kita buat Apa ya namanya Gimana caranya Kelompok ini Ada pasar Tapi tidak terlalu Apa ya namanya Kita Marjin Marjin Untuk untungan itu ada Terus kayak Pengolahannya seperti gini Kalau misalkan Kita bentuk Koperasi di Kompo Misalkan Taruh lah kita Ambil margin 5.000 gitu kan Dari setiap produk Kalau marjin 5.000 Misalkan 2.000 Misalkan 2.000 Misalkan buat untuk Transportasi dan lain sebagainya gitu Taruh 2.000 itu untuk Yang Bekerja di Koperasinya gitu Dia dapat gaji dan lain sebagainya 1.000 itu adalah Untuk Asuransi Asuransi itu Ditabungkan gitu Nah sebagian lagi Ada 1.000 itu Nanti bisa 1.000 atau 2.000 Nanti untuk Ketika harga murah Kita bisa masih beli Gitu Jadi Adanya kompok ini Sebenarnya untuk Memperingatkan Ketika harga murah Ya Udah Sama kompok lagi Tetap dibeli Dengan harga Ketentuan segini Persentasenya adalah Dari Marjin Dari Asuransi ini Berapa persen Nah Si harga murah ini Tetap kita beli Jadi si petani Ketika harga murah Gak usah dibuang Dan lain sebagainya Kita ambil Dan kita bisa bagikan Keluarga Dan lain sebagainya Ataupun kita Bisa jual juga Untuk menambah Memback up Asuransi ini Luar biasa Tapi asuransinya Bukan asuransi Bukan asuransi Bukan asuransi Tapi asuransi Kompok aja Tambungan lah Nah betul Jadi ada sistem Alternatif Yang bisa dijadikan solusi Untuk para petani Jadi petani juga Kalau udah biru Ya jodang Tapi ada alternatif lain Yang ditawarkan Luar biasa Berarti memang Bener ya Kalau yang namanya Kinerja itu gak bisa Dilihat dari usia Walaupun kelihatannya masih muda Gitu kan ya Tapi kalau kinerja Bisa terjamin Bisa jalan Mudah-mudahan Kelomok dengan hadirnya Kang Rajip tuh Kelompok tani di sekitar sini Bisa lebih lanjut Amin Dan nanti juga Kita bakal Bikin Ngobrolan juga Bikin podcast berikutnya Nanti sama temen-temannya Ya kan ya Mudah-mudahan nanti bisa hadir Tinggal ditunggu aja Nah ini yang kapan ya Terakhir Kang Rajip Kalau misalkan ada Anak muda Yang mau Apa ya Ya istilahnya tuh Mau cari tahu Gimana sih supaya bisa jadi Kang Rajip Yang mau Merubah diri Gitu kan ya Yang mau Suka sama pertanian Karena kalau dilihat dari Kondisinya sekarang Gitu kan ya Dan juga beberapa data Kayaknya Anak muda tuh pada Gak mau ya Pertanian kan ya Jadi minatnya tuh kurang Cara memotivasi Anak muda supaya Tertarik lagi Karena sesuai dengan Icon negara kita kan ya Jurukan negara kita yang Maritim juga Gitu kan ya Boleh di Kasih semangat Jadi Teman-teman Ataupun Tekan-tekan Sesama Pemuda Gitu kan ya Kita jangan takut Untuk menjadi petani Gitu kan Karena Apa Menjadi petani itu Ataupun Petani itu Sangat dibutuhkan Ketika teman-teman Keilmuan bertani itu Sudah punya Ketika Lalu lah Ketika masa tua Diandalkan Menjadi petani Setelah Teman-teman sibuk kerja Ya pasti Jadi jangan sampai Nanti Tidak mau bertani Karena Suatu saat Ketika tidak ada pemuda Yang berkecimpung Di pertanian Teman-teman Susah untuk makan Kenapa Seperti itu Karena Kita harus peduli juga Untuk bagaimana Kita bisa Makan Keuntungan menjadi petani Itu adalah Hidup mungkin Tidak terlalu mewah Tapi Sederhana Tapi tercukupi semua Gitu Kita tidak pusing Terlalu pusing Gitu kan Tapi ketika kita punya Inovasi Langkah-langkah inovasi Yang baik Masalah Mendaftaran Yaga Nah Seperti Buat produk baru Dan lain sebagainya Itu akan menjadi Keuntungan buat kita Dan konsep kita Akan lebih dari Mungkin yang Kerja dan lain sebagainya Itu bisa menjadi Motivasi Dan Memberikanlah Pemikiran-pemikiran Untuk mempermudah Pertanian kita Supaya Ya meskipun Pertanian untuk motor Emang kita Pasti Tidak Tapi ada alternatif Rai Misalkan Teman-teman Tentang Digitalisasi Atau Smart Farming Sekarang sudah Mulai digalangkan Tinggal kita maunya Atau tidak Untuk bertanian Seperti Luar biasa Luar biasa Luar sekali Karena dengan Perkembangannya zaman Sebenarnya Pertanian itu Udah Tidak perlu Setiap kali Salah Ada teknologi Yang bisa dikembangkan Luar biasa Mudah-mudahan Dengan Adanya pencerahan Dari Kak Rajiv Itu bisa membuka Mindsetnya Anak muda Supaya tertarik lagi Di dunia petanian Karena Kayak yang bilang Kak Rajiv bilang tadi Kalau misalkan Petani hilang Kita makan apa-apa Masa makan beli Kalau gitu Salah Kak Rajiv Terima kasih Sudah mau Diajakan program hari ini Mudah-mudahan bisa Ketemu lagi Sehat selalu Meju Nadi Salah Kak Rajiv Kami ada bersamanya Selamat menikmati